Mari introspeksi diri. Sudahkah kita berlari mengejar surga? Ataukah kita orang yang ingin ke surga tapi dengan jalan santai? Sehingga berinfak ala kadar? Membaca Al-Quran ala kadar? Hadir di majlis ilmu, menimba ilmu juga ala kadar? Lihat orang-orang yang benar-benar mengejar surga. Abu Talha radiyallahu anhu wa arda. Dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah. Saya mendengar Allah berfirman. Kebun, engkau tidak akan mendapatkan kebajikan yang sebenar-benar kebajikan. Pahala kebaikan yang benar-benar pahala kebaikan. Sampai engkau infakkan hartamu yang engkau cintai. Lalu Rasulullah, dia berkata, Ya Rasulullah, hartaku yang paling aku cintai bernama Bayraha. Sebuah kebun terletak di depan Masjid Nabawi. Rasulullah sedang sering masuk ke kebun itu. Di dalamnya ada sebuah sumur dengan air yang sangat tawar. Itulah hartaku yang paling kucintai. Aku infakkan lillahi ta'ala. Silahkan engkau lakukan terhadap kebun itu. Terserah engkau, Ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan kepada kebun itu. Ini orang-orang yang menjar surga. Ini orang yang berlari kepada surga. Lalu bagaimana dengan kita? Pernahkah suatu hari kita berusaha menginfakkan apa yang paling kita cintai? Bahkan mungkin saya bertanya, pernahkah kita berniat untuk melakukannya sebelum melakukan itu? Kalau niat tidak ada bagaimana akan melakukannya? Lihat Rasulullah SAW yang mengejar surga. Solat sampai bengkak kaki beliau SAW saking lamanya solat tahajud. Lihat seseorang lelaki dari sahabat Nabi SAW. Kalau tidak salah bernama Amar bin Jamuh. Dan beliau lelaki yang pincang. Dan ketika itu usia beliau sudah menanjak tua. Ketika panggilan jihad datang, beliau daftar menjadi pasukan. Menjadi salah seorang yang akan bergabung dalam pasukan jihad. Sudah tua dan pincang. Kata Nabi SAW kepada Amar bin Jamuh radiallahu ta'ala an. Engkau adalah orang yang diberikan oleh Allah ta'ala dispensasi untuk tidak berjihad. Atau dia, apa yang membuat aku tidak ikut ya Rasulullah? Yang membuat saya akhirnya tidak ikut barisan mujahid itu apa? Kata Rasulullah SAW, engkau adalah orang yang pincang. Tahu apa yang beliau katakan? Ya Rasulullah, izinkan saya ikut berjihad visabilillah. Saya ingin meletakkan kaki pincang saya ini di surga Allah. Aku ingin mengijak surga dengan kakiku yang pincang ini ya Rasulullah. Ini orang yang mengejar surga. Kakinya pincang. Rasulullah mengatakan, jangan ikut. Engkau orang yang diberikan udhul oleh Allah. Apa alasannya Rasulullah? Engkau pincang. Dia katakan, kaki pincangku dengan kaki pincang ini. Aku ingin menginjak surga Allah. Ini orang-orang yang menjadikan surga Allah sebagai tujuan hidupnya. Lalu bagaimana dengan kita? Sakit sedikit, tinggalkan syariat. Ada utur sedikit, bahagia tidak pergi sholat. Saudara-saudariku kaum musimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang benar-benar menjadikan surga sebagai tujuan hidupnya terlihat dia mengejar surga itu. Dia tidak berjalan santai. Ketika kita mengejar surga dan surga benar-benar menjadi tujuan hidup kita. Iblis tidak akan tinggal dia, dia akan menggoda kita dengan suatu yang ada di kiri dan kanan. Dan orang yang benar-benar mengejar surga tidak akan peduli dengan godaan-godaan itu. Dia selalu fokus kepada tujuan hidupnya. Kalau ataupun dia harus melakukan sesuatu di kiri dan kanan, hanya ala kadar. Lalu dia berjalan lagi.